Jelanghut Kabupaten Buru ke-23, Pemda adakan bakti sosial bersih lingkungan. Jelanghut Kabupaten Buru ke-23, Pemda Buru mulai melaksanakan sejumlah kegiatan. Salah satunya adalah kerja bakti Jumat Bersih pada lokasi wisata Argo dengan melibatkan seluruh ASN Pemda Kabupaten Buru. Kepala BAPEDA Kabupaten Buru Najib Hentihu yang ditemui di ruang kerjanya saat memberikan penjelasan kepada reporter Demes Media Group Kasman Umar mengatakan, sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid dalam rangka kerja bakti sosial. Dengan melibatkan seluruh ASN dari berbagai OPD yang ada pada lingkup Pemda Buru, dilaksanakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan dengan lokasi kawasan wisata agro yang mencari salah satu hutan kota. Sesuai arahan yang disampaikan oleh Bupati, agar lokasi wisata agro ditanami dengan tanaman yang produktif dan efektif, semisalnya pohon mangga, nangka, dan beberapa jenis tanaman lain yang dapat memberikan hasil. Nantinya setiap OPD yang ada diberi tugas untuk menanam tiga jenis tanaman pada lokasi tersebut, sehingga kedepannya lokasi agro wisata ini akan dapat dinikmati juga oleh masyarakat dan akan menjadi lahan terbuka hijau yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Kawasan ini, kata Hintihu, masuk dalam perencanaan tata ruang oleh BAPEDA sejak tahun 2012-2032 dan harus dijaga dengan baik sebagai salah satu hutan kota dan sebagai paru-paru kota Namlea. Dikatakan Hintihu, selain kegiatan bersih-bersih lingkungan, masih banyak kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda Buru dalam menyongsong hut Kabupaten Buru ke-23 pada Oktober ini dengan mengusung Buru Bangkit Bupolo Bersih. Berkaitan dengan bakti sosial kita, pemerintah daerah, melalui Surat Sekretaris Daerah, pada hari ini Jumat, kita melaksanakan kegiatan bakti dalam rangka memperingati hut Kabupaten Buru yang ke-23 dengan hashtag itu rencananya, hashtag kita adalah Buru Bangkit Bupolo Bersih. Nah, jadi kami penitia juga masih merancang hashtag kita dengan logo nanti masih dirancang juga. Giatan bakti sosial itu dalam rangka, kita melihat lagi kita punya kawasan hutang kota ini. Hutang kota harus kita jaga sebagai paru-paru kota Kabupaten kita. Jadi hutan semakin banyak maka ketersediaan oksigen semakin banyak di dalam kota Kabupaten yang sudah penuh dengan berbagai polusi kenderaan. Terlihat di lokasi, di bawah Komando Sekda Kabupaten Buru M. Ilyas Hamid didampingi Asisten 1 Mas Ribugis, Asisten 2 Abas Pelu, Asisten 3 Arman Buton, bersama sejumlah Kepala OPD Pemda Buru, melakukan kerja bakti Jumat Bersih bersama di lokasi yang akan dijadikan sebagai wisata agro. Selesai kegiatan Jumat Bersih di lahan agrowisata, Sekda M. Ilyas Hamid bersama para asisten dan Kepala OPD melanjutkan ke acara Coffee Morning yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buru.